Pemerintah Kabupaten Pamekasan kembali melantik 100 pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan di Pendoporonggo, Sukawati, Pamekasan, Jumat sore. Ratusan aparatur sipil negara yang dilantik tersebut merupakan pejabat administrator dan pengawas yang dipromosikan atau dirotasi menduduki jabatan baru. Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut mengikuti standar operasional prosedur protokol kesehatan. Hal itu dilakukan untuk menjaga jarak atau psikal distensing sesuai anjuran pemerintah untuk mengatasi penyebaran virus corona. Pejabat tersebut diambil sumpah langsung oleh Bupati Pamekasan Badrut Tama. Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Pamekasan Rojai, Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Kepala Bapeda, Asisten dan para staff pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bupati Pamekasan Badrut Tama menyampaikan mutasi pejabat adalah hal lumrah dalam sistem pemerintahan. Sebagai bentuk penyegaran birokrasi pemerintahan agar bekerja lebih cepat lagi dalam melaksanakan program prioritas pemerintah Kabupaten Pamekasan. Mantan anggota DPD Provinsi Jawa Timur itu mengajak para pejabat yang dilantik agar selalu memiliki komitmen dalam meningkatkan kinerja untuk menyuju Pamekasan yang lebih baik. Kepala komitasi itu, komitasi, kegeseran posisi itu bukan hal yang istimewa, hal yang biasa-biasa saja. Ada beberapa orang yang datang ke saya, saya sudah hampir 10-12 tahun berada di Kecamatan. Ada orang yang datang ke saya, saya sudah 10-12 tahun berada di Kecamatan. Saya tetapkan botol dari sungguh-sungguh untuk membantu mewujudkan pemerintahan. Saya senang sekali dengan beberapa orang yang menyerahkan pemerintah saya, karena dengan menyerahkan itu dia berkeinginan bekerja lebih maksimal lagi dengan suasana kerja yang baru, atmosfer dan etos kerja baru. Dan ini mungkin sebagian dilakukan oleh saudara-saudara kita untuk menunjukkan komitmen, loyalitas kepada pemimpinan dalam mewujudkan FPJ ini tidak komitmen memberikan kelayarannya terbaik. Karena hanya terlalu pikirkan saya yang tidak wabuk bahwa lokasi-lokasi yang memperganti tempat duduk di satu kantor atau tempat kantor yang baik, itu biasa-biasa. Malah sebagian yang baik bersyukur karena bisa menciptakan suasana baru, suasana yang berbeda, ada yang mengatakan tantangan, penciptakan baru, ini benar-benar. Berikut daftar 100 pejabat administrator dan pengawas yang dilantik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasa. Berikut daftar 100 pejabat administrator dan pengawas yang dilantik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasa. Berikut daftar 100 pejabat administrator dan pengawas yang dilantik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasa. Terima kasih.